duwe bojo ayo kita ke jalan-jalan kemana misalnya, misalnya gue makan, oke sekedap, sekedap oke sekedap, oke, sekedap, oke, sak batang, kok uang mari, sak batang ini dingin kode ilhajat, itu selesai, paham kan? ini kok ura beres, nyumat mana, rong batang, kok tidak ada tanda-tanda, oke, ini kan gak ngerti apa-apa, mergo, wong rabi ku rapate onok sekolahe, tidak ada pra-pernikahan itu, karena apa, semua persiapan sekolahan, semua kitabu nikah yang kita baca, itu tidak ada dalam prakteknya karena sekali kita masuk kobil tuh nikah, maka kita akan sekolah selamanya sampai kita mati, sampai kita soan, gadirat Allah subhanahu wa ta'ala muskilah, masalah akan selalu baru, baru dan diperbarukan kamrah, ini iling-ilingkan blok kamrah, masalah jumlahnya kan dan iya musik 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 Terima kasih telah menonton 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 itu kiai tidak bagus karena kiai itu biasanya dintani orang piring-piring kiai itu dibutuhkan segala sesuatunya lalu kiai itu tidak fokus orang bapak kulombia itu ngaji kan biasanya bapak itu ngawas waktunya ngawas bolo-bolo santri-santri dalam ini diberiakan bapak yang aktif sampai hari ini adalah Bukhari kalian tafsir jalan setiap hari kemudian nanti ditambah kitab-kitab kecil terus jaman saya masih ngaji dari bapak ini kan lunggur saya tengah rapi abah suatu ketika abah itu sangat marah dengan saya sambian kelingan pedah jengki zaman jahiliah enak pedah jengki tapi bapak ini duwe pedah, ini rodo antik enak pedah ceritanya gak paham jadi orang tua saya itu kebetulan punya sepeda itu dari Jepang saya masih kecil itu mungkin usia saya sekitar 12-13 tahun lupa saya sepeda itu gempa ini kuncinya itu gak pakai kunci gak pakai kuncian pokoknya bapak ini namanya miftahul janah tapi kuncinya itu kayak kunci hari ini tuh pakainya angka-angka gitu kayak pin gitu pakainya itu setelah jamaah maharif kemudian kita semuanya siap-siap mengawal beliau untuk ngaji di masjid lah kalau ini kan cah cilik usia saya sekitar 12-13 tahun tangannya ngeladik apa gak sih coroh bahasa indusinanya apa ngeladik itu tangannya usil, usil, tangannya usil sambil menunggu abah masih di dalam kamar saya di bawah sepeda itu sambil mainan kunci itu saya bikin mainan lah kok ternyata ini untuk separuh ini aku langsung secara otomatis ngunci ceklek terus meneng waduh ini ya semua kodamnya bapak langsung saya komunikasikan ini kuncinya piro alhamdulillah semuanya gak tau berarti kan tinggal bapak yang tau harapan saya bapak miyos aku pun pucat saya udah ketika bapak keluar dari pintu itu saya sudah wajahnya sudah pucat aku anaknya bapak langsung namun aku tapi bapak aku galak itu hitung uang setengah kali betul ketika beliau keluar wajahnya kan pucat sedih abah ketika naik sepeda itu ditahan sama anak-anak gak buntun ya ini kuncinya ngunci ini kuncinya ngunci ini apa menengkap ya semuanya semua wajah yang ada disitu itu mungkin sekitar 7 atau 8 anak yang ada disekitar situ itu semuanya melihat ke wajah saya bapak langsung paham langsung paham bahwa tersangka utama ini aku sejeni abdulrahman bapak kecap langsung saya ditendang ganggu orang ngaji kok diganggu orang ngaji kok diganggu tendang saya langsung 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 bapak di guncang sepeda di guncang sepeda sampai di masjid ngaji bapak itu biasanya ngaji itu sek wajah sek nopo 6 ini sek halaman satu halaman abah ini ngaji mesti satu halaman atau satu halaman setengah ini aku masih dapat berapa baris begitu mungkin tiga atau empat baris mungkin abah ini masih emosi kali aku ini waktu aku pas wajah aku kan tengah rapi persis langsung masih ingat saya langsung bapak ini ditutup kita langsung ditatap jauh terus dah wuh waduh waduh model ini bakal yang rusak agama yang ini makanya aku ngarah ini gus-gusnya setengah waduh waduh model ini bakal yang rusak agama terwatap ini bisa untuk jebret langsung terus dahulu waduh aku sepuluh bucah ewan memang terus abang ngetok nih dalil sampai sana kecil keringan halaku umati biaydi uhaylimatin sufaha'a mingkuraish rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuk rusak umat tembakannya nabi besok hancurnya umatnya rasulullah berada di tangan pemuda-pemuda tolol tapi mingkuraish bapakku lolek murati mingkuraish adalah orang yang berdarah biru artinya apa putra-putra tokoh putra-putra orang-orang yang di kemukakan tapi tolol artinya tolol yuk gak gelem ngaji gak gelem belajar padahal kalau putra ini pak rektor ini orang sekolah orang mungkin kok kemudian mirip pak rektor gak mungkin kok orang belajar tidak kemudian berproses gak bisa Gusmun M ini walaupun putra ini Mbak Yaisadili mungkin kok kemudian beliau tidak bekerja keras terus tadi kayak Gusmun M mungkin nah Pak jalan rata ajaib kalau gitu keren rata ajaib chwara ini gondis yang di mana saya yang saya saya nfu saya makanya saya 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 untuk makanya uk patients yang saya Saya ini gak repot tidak Tidak Yang saya pikirkan hanya satu Saya ini gak pernah sekolah pak Saya ini gak pernah sekolah Artinya saya ini merasa tidak memiliki kelayaan sama sekali Untuk kemudian berbicara di hadapan panjenengan-panjenengan yang akademisi Saya ini merasa bahwa Masih banyak sekali Beliau-beliau yang sangat cukup Yang sangat mumpuni Untuk kemudian berbicara di hadapan panjenengan semua Dan saya khawatir kalau nanti saya ngomong Malah sama ngkabihku Orang kok terus Ah rizna minat dulu mati ilan nur Tapi malah adhilna Minan nuri ilan dulu mati Jadi gak pikir Jadi perlu Tapi ketika ketemu di Mana namanya Di pondok syadilya Di asyadily Kemudian Bahasannya pak rektor ini Tukang rayu Ayolah Ngopi-ngopi Ternyata kan Apus-apus Malah dikai penggawaian Tapi buat nopo-nopo Sekali lagi Semoga kedatangan kita ini Tidak terlalu mengecewakan panjenengan Dan semoga ada guna dan faytahnya Kayak tadi disampaikan oleh Pak rektor ini Bahwa Segala hal itu yang paling penting adalah moralitas Panjen inggi Aksarumah yutu khilul jannah Niku khusnul khulub Aksarumah yutu khilul jannah Niku khusnul khulub Katambahkan jenabi Yang paling Punya potensi untuk membuat kita ini selamat Besok Itu adalah ketika kita ini memiliki moralitas yang cukup Dalam semua hal Dalam semua bidang Tadi beliau mengatakan Sampai urusan berkeluarga pun Yang paling penting adalah Akhlak Bagaimana cara kita mempertahankan rumah tangga kita Eh Bolo-bolo mahasiswa-mahasiswi Jendengi wong Berumah tangga ini Gak ada hubungannya Kamu cinta mencintai Orang-orang hubungannya Kambik Modelmu kayak Pacaran-pacaran Awakmu lihat pacaran lancar-lancar aja Mergo Ini kan ada pihak ketiga Yang mendorong Pacaranmu itu terberjalan dengan baik dan lancar Rupanya setan Lah ini awakmu datiman Dan ketika kamu sudah berumah tangga Maka setan akan lepas tangan dari itu semua Dan yang berjuang tinggal kamu dan pasanganmu Maka ini adalah sebuah hal yang sangat berat Makanya mumpung urung abut Oh rosa rabi Masya Allah Sama tahu kurung kitab sini Neng ikhya Menampilkan satu hadis Rasulullah S.A.W Mengatakan Bahwa Orang terbaik Di antara kalian setelah 200 hijriah Sekarang tahun berapa sekarang? Coba Ayo coba 14 44 14 44 hijriah Sudah berapa ratus tahun setelah Dauh Rasulullah itu Coba Adalah orang yang ringan beban Siapa ringan beban Yang kemudian menjadi orang terbaik Alladila ahlalahu walawalat Orang yang tidak punya keluarga Tidak punya anak Kamu Jumblu Itu adalah Umat yang bahkan Nabi seng paling api Maka bagi para jumbluan Jumbluwati Saya ucapkan selamat Dan itu bertahankan dengan baik Bagus itu Bagus itu Dan Tapi kembali lagi Bahwa memang Kunci semua hal itu adalah 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 Husnul khulub Ingatkan ya Kalau malah kayak mutan Bahwa kita secara pribadi Kita Sebagai muslim Sebagai orang yang beriman Itu sebagaimana Kita mendapatkan pahala Karena kita melakukan Hal-hal yang memang Diberintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Misalnya salat Posok Zakat Haji dan lain sebagainya Hal-hal yang bersifat Takarub Ilallah Subhanahu wa ta'ala Itu kita juga sama Mendapatkan pahalanya Ketika kita mampu Menahan diri kita Untuk tidak Menyakiti orang lain Karena harus Sama-sama kita sadari Bahwa Islam ini datang Untuk bagaimana Alam ini Dunia ini Kemudian aman Harusnya Bumi ini Dengan keberadaan Islam Dan betapa Banyaknya pengikut Islam Harusnya Bumi ini Semakin aman Itu kuduni Itu idealnya Karena apa Karena kepentingan kita Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Adalah Memastikan Kehidupan kita Berbangsa Bernegara Bersosial Bermasyarakat Adalah Bagaimana Supaya sama-sama tenang Sama-sama nyaman Sama-sama aman Sama-sama aman Ini loh Jadi ada orang Islam Ada santri Ada Mahasiswa Gak Gaya ini Kaya santri Kopiaya Nah Datuk ulama Seng aku loh Gak tahu Gusmun M Gawing Guna kuih Gak kaya Gawak Guna kuih N.O ini Makin kopiah Tak Makanya Aku kadang-kadang Gajel lagi Pengurus N.O Pengurus N.O itu Gaya-gaya N.O ini Baju Pengeras Rp.Ka Lampine D.O ini Banyak Hidrat Jadi Tentu Nomor N.O ini Gelai Sisa Kada-kada Kali Kau Guna 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 itu adalah sebuah wadah dimana kami-kami para santri ini berjuang untuk berkhidmat hakikatul amr, NO itu adalah jam'iyah untuk berkhidmat jadi kalau ada orang yang kemudian menjadi pengurus NO, tidak memiliki jiwa berkhidmat, ini aku panjang monggok kurang suwi, atau pas monggok itu kira-kira tapi prinsipnya itu pak prinsipnya itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ini aku panjang ini apa makanya makanya sampai kanji nabila duna wahid duna salis artinya Islam ini aku barang gawade sampai barang cowil ini udah diurusi diurusi ini aku iswan lah prinsipnya bagaimana supaya kita tidak nyalai wong liyo bagaimana kita tidak zalim terhadap orang lain bagaimana kita tidak kemudian melakukan hal-hal buruk terhadap orang lain sampai urusan ngotong ini terhadap orang lain masuk warung masuk cafe kemudian yang kamu ajak bicara hanya satu temanmu saja yang lain kamu biarkan anggir ngomong mesti bisik-bisik ini walaupun yang kamu bisik-bisikkan adalah belantian tidak ada hubungan dengan orang lain tapi ini sangat menyakiti mereka tidak mau bisik-bisik itu harus pikirannya terhadap orang lain ini pengerasannya aku apa yang salah kelami apa yang salah pambik pacaanku apa yang pilih islam ngotong ini tak mau pun peka karena inad din wadzauq wal ahlak wal adab ini aku tajidami ukuluh fi kalimatin wahidab fi kalimatin wahidab kalau kita sudah ngomong agama al-akhlak wadzauq kepekaan wal adab kebudayaan itu hanya kumpul di satu sama kita ngomongnya agama empat ini tidak boleh lepas kalau sama ngomongkan islam empat hal ini tidak boleh lepas apa itu ketika kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain nek sampean nyaman ketika sampean dibisui uang ya monggo sampean misui gak apa-apa nek sampean nyaman ditapuk uang monggo sampean ditapuk kalau sampean nyaman memphp orang lain monggo sampean php contoh ini halalhamdulillah angkir diundang nyaman kalau mehp orang lain contoh ini ngomong saya jengan rawu ini oh siap makanya kalau nanti pak rektor saya ngomong pancin pak saya latihan siap tapi buatan latihan gerak hatihan siap monggo monggo jadi gus gak pusing ngapus didik jadi gus monggo gak oleh pak sampean kudung ngerti jadi kiai ini aku tenang latah milil ilma'an ahlil bidak wala aman layu'rafu bitolab wala aman yak dibu fi hadisin nas kiai kiai kusara 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 untuk kemudian kita layak menjadi santrinya sama pengen nyantri ngomong kudung kudung tiga hal sama pengen jadi santri ngomong kusara 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 jelas jelas dia tidak menyebarkan bid'ah dan tidak melakukan hal-hal yang jelas yukhalifu syariah yang kedua adalah orang ini jelas pernah mondok pernah mondok la aman aman yukrafu bitolab harus pernah ketahuan kalau ini nyantri sehebat apapun kiai kalau tidak pernah nyantri itu tidak bisa karena al-isnad menikau minad din al-isnad menikau minad din samen dulu ngajinya dari siapa harus itu yang ketiga adalah wala aman la yak dib an hadisin nas kiai itu harus tidak pernah bohong tidak pernah bohong walaupun hanya sekedar jagungan jagungan walaupun hanya sekedar ngopi ngopi mengandung kalau kita tidak siap jadi kiai wa inkana layakdib di hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asli imam malik bin anas imam udarim hijrah rahimah allahu ta'ala dia itu harus tidak pernah bohong di setiap kesempatan dia ngomong walaupun hanya sekedar jagungan jagungan keoleh apa mana sampai bohong kalau sudah bersifat keagamaan tidak boleh pak nah kiai model ini kan anggil kan wajahnya itu goyoknya ini kiai wajahku kan pantas rektor pak beten kiai itu artinya cowok ngapus tidik itu yang pantas wajah kok kadang-kadang ngapus ini bagus kulon hukum bian saya dulu itu ketika masih ngaji ketika masih ketika masih mulai ngaji kayak takrib kayak fathil mu'in saya itu agak heran kenapa bohong itu itu bapak-bapak bapak-bapak yang sudah berkeluarga kuih tapi kan gumpatek payu contoh bohong itu adalah bohong yang bohong diperbolehkan itu contohnya adalah untuk mendamaikan untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berseteru itu contoh yang beberapa contoh di kitab lain itu dikasih contoh bohongnya seorang suami terhadap istri itu juga boleh apa-apaan kitab ini salah apa-apaan katakan yang benar itu benar walaupun itu pahit ternyata tidak semua hal benar itu harus kita sampaikan karena cara kita menyampaikan hal benar dengan cara yang tidak benar itu hanya akan menimbulkan keonaran ketidakbenaran ayo saya mikir-mikir saya mikir saya bapak-bapak kata kok bapak-bapak sungguh tidak ada garwani sekarang kalau istri panjenengan macak mulai bakdamahrif sampai awal isyak berarti 1 jam setengah 1 jam terus katakan 1 jam muacak tenanan khusuk khuduk kemudian setelah habis-habisan bersolek bertanya kepada suaminya pak mas bah yah ini orang pake saya nyeluk ayah pak saya itu lagi terima isu sarapan ram saya nyeluk ayah saya ini saya marah kadang-kadang saya ngerit menyedihkan saya itu kemudian dia bertanya kepada suaminya mas pak pripun pak saya sudah kelihatan lebih cantik apa tidak kok dengan jujurnya atau dengan ngawurnya sang suami mengatakan what do I oh mungkin barata yuda sudah selesai tapi perang mahabarata akan dimulai langsung padam aku baru ngerti kalau ini mantan anjar jadi mantan anjar bantinya dengan gegeran karena saya ngerti 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 langsung apa apa diri sekali pengen ngerti angker kopiahan berarti super lengkap untuk kemudian kita berjalan ke akhir jalan jalan sampai dengan akhirat siap sekali sarung sudah benih kelambi sudah sudah berarti ada yang sudah mati sempurna sempurna ini masak budal budal buju ayo kita ke jalan-jalan kemana misalnya misalnya makan oke sekedap sekedap oke sekedap oke sak sak batang kok orang mari sak batang tinggi kode ilhajat itu selesai apa ini kok beres nyumat mana orang batang kok tidak ada tanda-tanda apa ini kan gak ngerti apa tidak ada pra-pernikahan itu karena apa semua persiapan sekolahan semua kitabun nikah yang kita baca itu tidak ada dalam prakteknya Pondok Ponsateng dulu lahir tahun 1924 saat itu rame-rame ini penjajah untuk berjokal di bumi Indonesia berjokal karena sekali kita masuk kobil tunikah hawa tezwijah maka kita akan sekolah selamanya sampai kita mati sampai kita soan gadirat Allah subhanahu wa ta'ala muskilah masalah akan selalu baru-baru dan diperbarukan ini bingung-bingungan blok pamerah kemudian jomblo kan Daniel ada santai mau ada santai mau cerita-cerita lah nyapu, masuk silaturahim wajib nyapu, pengen ngaji gue mau main iya pereka kan begitu bahasan dua batang sudah selesai kita mencoba bermegorisasi minimal ikh'ar lah istihbar tanya istigham ini ada apa melep bu kamar enggak di, apa o pripon, kesesanjutan kita pun berangkat itu tapi dengan suasana wajah yang tidak simetris wah aku baru ngerti, wah bahaya tenang ini ini bahaya tidak apa-apa tapi aku nggak lunggo ternyata lunggo salah penjalan rantos tengjawi ke sesuatu berangkat nah nadanya sudah naik beberapa oktav makanya imam ghozali mengatakan bahwa mencintai itu tidak hanya sekedar tidak menyakiti orang yang kita cintai tapi kesiapan kita untuk selalu menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai orang yang kita cintai temuk tangan kok itu angin-angan tenang angin-angan angin-angan ini siapa ini orang ini langsung angkat tangan paham itu melalui bagus terus bukan hanya hamlul adha anhunna tapi juga aleihina jadi kita ini harus nah ini semua kuncinya ada di situ itu ada di ahlak yang baik bagaimana sampean membangun pribadi sampean menjadi pribadi yang baik berkenan pak Islam itu memang selalu mengajarkan seperti itu kita ini tidak boleh sedikitpun untuk kemudian punya angin-angan untuk menyakiti orang lain tidak boleh saat ini kini itu eranya adalah era media sosial yang sangat cepat sangat padat dulu orang-orang yang melarani orang yang saya canggam itu saya duduk depan pak saya tidak awak ketat-ketip tidak bisa turun itu juga bisa melarani kancamu orang-orang adat statusnya misalnya oh jadi kancamu orang-orang ini ternyata seperti ini padahal orang-orang yang tersakiti perasaannya berapa orang yang sebelum tidur harus memikirkan nasibmu se-tidak jelas oke makanya Imam Syafi'i mengatakan se-tidak jelas suruh gafil kiamati antara karena saat durungnya kan bete gini wa mamingkati bin illa sayafna wa yubkid dahru bima katabat yadahu wa mamingkati bin illa sayafna eh sampaian-sampaian anak-anak yang aktif yang cerdas anak-anak yang potensial tolong kalau menulis sesuatu mau pikir sengtenan kamu boleh pada akhirnya nanti kamu akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi hasil goresan kamu hasil tulisan kamu ini akan selamanya abadi cowok saya ini enak istilah apa pak jejak apa jenis jejak digital jejak digital kalau hari ini itu digitali menungso jejak digitali Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah luput gak tahu error gak tahu yang makanya kamu jangan sekali-kali nulis sesuatu kecuali hal-hal yang kira-kira kalau besok kamu semua ini soan kehadirat Allah kamu bisa bangga akan tulisan itu mergocor imam ghozali alkitabah ini tuh ahadul alkolam alkolam ini tuh ahadul disana ini lili insan kamu jangan ngomong yang gak boleh itu kan ngomong kita kan hanya nulis saja kita kan hanya update status saja eh berapa banyak orang yang tersentuh dan kemudian semangat untuk melanjutkan hidupnya semangat melanjutkan perjuangannya hanya karena membaca tulisan begitu pula sebaliknya berapa ribu orang langsung pengen menghabisi nyawanya hanya karena salah paham akan tulisan ini inal kolam ahadul disana ini lili insan fa inal kitabah bil kolam ibarotun amma ibarotun eh tadulu ala ibarotin lisan fa inal kitabah bil kolam adalah tadulu ala ibarotin lisan karena menulis dengan balpoin coro saiki ngetik nganggu jempolmu kuih itu adalah perwakilan dari apa yang pengen kamu ucapkan kadang-kadang awakmu itu ngilik di kancamu gak wani atau awakmu itu tidak tersinggung bagi kancamu klarifikasi gak wani tapi dengan sangat bijaksananya meromok sindir lewat status padahal yang mau status muang sak kontak yang pengen mau sindir uang si ji yang mau sak kontak kontak paling elek pekok pekok ewang iku koncon ya seket patang puluh sama uang harus terpaksa ikut berpikir apakah yang dimaksud ini saya hanya gara-gara tulisannya gak jelas kuih nangke itulah kenapa kemudian ayolah awa edwi membangun pribadi itu yang paling penting coro islam ini usah jani kan saya mencapai mesti harus paham khoyrunas anfauhum linas konsep islam itu sederhana orang terbaik adalah orang yang paling berguna untuk orang lain makanya imam haromen mengatakan imam haromen mengatakan fardul kifah yaitu afdalu min fardil a'in min haisu yasudu masad dal ummah wa yuskitu al haraj anil ummah seringkali hal-hal yang bersifat keumatan kemaslahatan bersama itu lebih baik daripada kewajiban-kewajiban primer yang harus kita lakukan dari sisi apa kalau fardu kifah yaitu biasanya pancen membantu banyak orang hayrunas anfauhum linas aibimalihi wa jahihi wa ilmihi ayo kita bangun pribadi kita untuk kemudian yoleh awamu dati intrapreneur yodatio intrapreneur seng tenanan datio wong seng sugih tenanan wong islam seng sugih tenan sengkiro-kiro kekayaan kamu ini mampu untuk mengangkat banyak orang ikut membahagiakan banyak orang kalau kamu punya pangkat misalnya kayak pak rektor ya manfaatkan kepangkatan itu kalau tidak kulah gantai nih pak ya kira begitu tapi buatan mungkin pak aman pak karena kulah bertentu ijazah kulah dikululus SD ijazah kulah gak golek gak temu-temu aku malah rapatnya pede aku ingin-ingin pede ngomong aku lulus SD aku punya ijazah suwi-suwi kok wawano ijazahku nanti ijazahku ibu ku atau koi malah gini bu kak suni perso bu ijazahku lho temu-temu bu lho 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 ini saya dulu agak heran kenapa rasulullah mengatakan inna allaha yuhibbu al abda al mu'min al muhtarif kenapa Allah tidak mengatakan inna allaha yuhibbu al abda al mu'min al kasub misalnya kenapa Allah itu mencintai hambanya yang penuh keimanan tapi penuh kreatifitasnya kenapa Allah ta'ala tidak kenapa rasulullah tidak mengatakan Allah mencintai hambanya yang mu'min dan penuh kerja keras karena hari ini sudah kita lihat bahwa beberapa orang tidak begitu keringat hasilnya jauh lebih besar daripada orang-orang yang berkeringat kreatifitas pak kemampuan untuk membaca situasi tapi ya lagi-lagi itu sebelum sampean melangkah untuk apapun entah bekerja entah berjuang entah mengaji entah belajar yang paling penting bangun pribadi kamu menjadi orang yang baik kalau itu aku mencintai hati dengan api hatimu ada api kalau kamu jadi orang sugeh ini hatimu ada api apa ini? bagus ini mal mal as salih lil mar is salih harta terbaik adalah harta yang dicari dengan cara yang baik di tangan orang yang baik di tangan orang yang baik saya ini piring-piring orang sugeh tapi ini bahil terus apa manfaatnya? bahil pak bahil dua satu diantara dua penyakit yang tidak ada obatnya itu bahil ada dua penyakit yang tidak bisa diobati yang pertama adalah bahil yang kedua adalah bodoh artinya duduk kok goblok jadi orang goblok orang gelembelajar dan merasa dirinya pintar itu gak ada obatnya aku rektur sanggolas jadi ada si jikon mulang gak jadi gak jadi gak jadi orang goblok tapi merasa pintar dan merasa dia punya kapasitas yang sama dengan orang yang mengajarinya itu tambahan itu gak bisa enak si ji obatnya tapi rodo golek-golaknya jadi putas tapi bahil itu pancendaun ladawa Allah bahil bahil pak sama yang ingin dilih uang api 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 apa yang anggar laman pancendaunan ini didemeni pengeran uang laman ini uang didemeni pengeran uang Nabi Isa tegas mengatakan pancendaunan potensi masuk surga bagi orang bahil dan penipu itu sangat tipis sangat tipis sangat tipis sangat tipis uang kok duwe watak bahil pengen lebu surga anggil uang kok pengen lebu surga jadi masya Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala pun yang punya watak bahil karena apa semua kekasih Allah selalu dikasih watak yang namanya dermawan dan memiliki budi pengerti yang baik anggil biarani wali itu sangat terlalu jadi kita harus mengarani wali apa duduk dan kita kebetulan bukan wali jelas kamu kan gak mungkin wali tapi kita bisa dulu uang ini laman apa orang dan bagaimana ahlaknya sudah itu saja kamu gak usah lihat bagaimana mujahadahnya bagaimana jamaahnya bagaimana sholawatannya bagaimana enggak 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 bisa merko inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala terciwilah khaslataini at-ta'adhim lillah wa syafakali khalki at-ta'adhim lillah wa syafakali khalki wa syafakali khalki artinya seorang wali itu harus mampu harus mampu berhubungan yang yang sangat istimewa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membangun hubungan sebaik-baiknya dengan sesama itu sangat tidak diwali wali kota pun sama lu tenang wali kota kok gak laman bupati rado bejat titik kok laman selamat tapi gak laman masih minggu remok tapi memang begitu itu Islam selalu seperti itu Islam itu kepentingannya adalah bagaimana kita sebagai pemeluknya benar-benar berguna bagi orang lain makanya di hadis yang lain yang lebih lengkap hadis ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling bermanfaat bagi orang lain apa yang kita lakukan yang kira-kira bisa sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala gampang awakmu nyeneng no kancamu awakmu nyeneng no lingkunganmu keberadaanmu mampu membuat lingkunganmu menjadi lingkungan yang menarik kamu melakukan apapun itu terus serah kalau kamu melawal lemes mau jauh ayo ngopi yuk ayo ngopi kok ternyata langsung senyum cerah ini suruh kebahagiaan tutkhiluhu ala kolbil mu'min mau kamu seneng-seneng telaten-telaten ngejak ngopi kancane loh itu loh mahasiswa ini kayak santri ngopi kan uang gak duit duit ngetak-ngetak uang gerodok duit duit budal duit ini kayaknya ini gak diomongnya tegas kalau takdian hujua eh kalau takdian hudaina muslim sejati adalah muslim yang ketika dia mampu dia sanggup mengatasi masalahnya orang lain misalnya orang kancamnya duit utang aku ini waya nyawur utang gak duit duit pilih di atas ini pilih utangmu orang atas oke aku duit ini seket Kak Sumbang seket oke jadi ini seneng gak? sekarang saya tanya sekarang jujur-jujuran mulai aku tengah jam lu jujur-jujuran gak tau koi boleh boleh unisma kalau kamu tidak pernah bertemu dengan temanmu setelah sekian lama mungkin awamu ketemui mari klasi JSMA baru aku belas ketemu sampai saat ini mero-mero ngetok dengan awakmu atau mero-mero DM awakmu pengen cedok sekali cedok setelah sekian tahun tidak bertemu awakmu kok juhur gak gulik lu asli ini nyapo-nyapo aku ini butuh utang ini termasuk teman yang menarik apa tidak menurut kamu? ya katanya jujur-jujuran nih konco model ini DM setelah sekian tahun tidak pernah mengirimi apapun bahkan hanya sekedar senyuman tau-tau aku lihat dia pas duit utang ini munggu-mungu konco menarik apa? coba awakmu jujur aja menemui awakmu ragu ini konco model ini konco menarik apa model ini? eh? konco awan atau saya eh? eh? awan oke ini mungkin teman yang kurang menarik tapi kamu harus tahu ketika kamu dicari oleh temanmu saudaramu siapapun ini kita pikir pak ketika dia susah ketika dia terbelit utang ketika dia jatuh ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berarti menitipkan sesuatu yang istimewa pada kamu dimana ketika orang lain susah kok sendikul iku weh berarti pancen asli nih Allah subhanahu wa ta'ala ngabari bocah yang pernah kenal dengan dia adalah koi ternyata dia keliru akan khusnudhan bahasan cedol awamu lah murah cedol 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 ya salah biasa orang jadi salah orang jadi istihad tapi hakikatnya maka harusnya di saat yang sama ketika kamu hari ini belum bisa membantu kamu harus tahu oh berarti Allah ta'ala akan menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk saya hari ini saya harus bekerja keras hari ini saya harus belajar dengan sungguh-sungguh siapa tahu saya akan sukses dan ketika teman-teman saya yang melas-melas baduk-baduk anekoyong ini teko kabeh ke atasi rasulullah rasulullah ini kita nanti rasulullah awal-awal geser ke madinah ketika rasulullah belum memiliki apa-apa ketika ada jenazah yang didatangkan dihadapan kayu nabi untuk disolati rasulullah selalu bertanya jenazah ini punya hutang apa tidak kalau punya hutang salu ala sahibikum salu ala sahibikum kalau dia punya hutang dihutangi bermasalah ini bermasalah ini tapi ketika rasulullah secara ekonomi sudah mulai tata mulai membaik dan mulai kuat sohabat-sohabat secara perekonomian sudah mulai naik semuanya kayu nabi langsung dawoh seorang mati duit hutang itu tanggunganku seorang meninggal warisan bagi keluarganya bagi orang-orang mereka bagi apa sukses itu penting oh cuma menganggap sukses itu tidak penting oh tidak orang islam yang penting kalau tidak kalau tidak kalau tidak menganggap sukses itu uang itu itu jadi kiai yang sukses itu itu ada kiai itu tidak sukses itu mobilnya api oh my api tapi mulai zaman kuno jenazah kiai itu mesti penak uri peblek kalau tidak salah paham sukses itu apa sukses itu apa yang kamu tahu dengan sukses itu sukses itu sukses bin sa'id bin masruq as-sawri yang kita kenal dengan sufyan as-sawri rahimahullah mengatakan az-zuhdwi ku tola buddha kasub wa kasrul amal tola buddha kasub wa kasrul amal bekerja sebaik-baiknya tapi angan-angannya jangan terlalu panjang aku soleh umurku sampai sudah tahun kas wis ini kapeh katukul aku iku soh leh ngini leh ngini leh ngini tidak seperti itu tapi bekerja keras bekerja keras supaya apa yuk anfa'u humlinas lho nyatanya kabah kitab ketika rasulullah mengatakan anfa'u humlinas tafsirannya adalah ayy bimali'i didisek-nedisek duwitisek lebih iya yang paling bermasalah dari duwit gulik 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 gul suhud itu adalah ketika hati kita ini tidak kecantol luar biasa ini kiai bahagianya sama rekening uangnya 1 juta atau 10 juta atau 100 ribu optimismenya untuk berjuang dan menghadapi tapi jangan diartikan bahwa suhud itu tidak punya uang tidak bisa pak tidak bisa itu meninggalkan uang tidak kurang dari triliunan orangnya sangat sederhana itulah kenapa kemudian saya mengatakan pokok aku meninggal semua harta saya itu tolong dibagi sisanya dan anak-anak saya tolong dikabari kalau suruh manggil semua rakyat makan di rumah saya saya tidak tahu kamu mengundang tangga ini tinggi tidak anda sudah seorang petel mengundang orang seorang malang di rumah saya mengundang orang seorang malang kabeh pokok selama aku meninggal sekian puluh hari kabeh makan yang aku selalu menanggung mungguh muit berarti tinggalan ini jangan lupa ini kalau tinggalan itu receh terus berarti di awal pak berarti di awal harus tidak terus malah ngerepot di tangga ini tidak bisa jadi saya mau mau ngerepot di tangga ini enggak bisa maka saya harapkan panjangan-panjangan yang masih muda ini yang pintar-pintar ini yang potensial-potensial ini moga-moga diberi istimewa keistikamahan oleh Allah subhanahuwata'ala khususnya filaqidah fil ibadah wal ubudiyah datang ini makanya kalau nyiwan pak katus Guzmune M yang mengatakan ini punya rutinan di nopo 6 ini tengah-tengah begini kita nyuruh bolo-bolo ngaji nopo untuk menguatkan 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 apa ya untuk memantapkan Hai awal diwila bubicara nih bu ngaji apa terserah ngaji apa terserah katakan sebulan sekali sebulan dua kali atau Jum'atan misalnya pada Jum'ah dilu buat masalah bentuk turas kita kitab-kitab kuno kita sama kalau sama mau mempelajari hampir semua masalah yang kita alami hari ini semuanya sudah digambarkan oleh kitab kita apalagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lu tenang Pak yakin nih Masya Allah bahkan jenabi ini ku setiap hadis yang bersifat fiil mudare aku kan santriwis mesti ngerti tuh nek seirot ikum mudare artinya seirot yang akan datang itu semuanya mulai terjadi satu-satu semangat patik percaya saya ti'ala umati yakunu halaku rojul alayadizawjadihi wawalidehi wawaladi konten beberapa riwayat wawaladi akan ada masa dimana umat saya kehilangan kesantriannya kehilangan keislamannya hanya karena istrinya orangtuanya anak-anaknya yu'ayiru nahu bilfakri karena apa keluarga seringkali menganggap karena kita ini secara ekonomi lemah maka dia selalu ingkar terhadap kita pirang-pirang uang khutbah Jum'ah tegas raka wan ya yuhannasku angfusakum wa ahlikum naro ya yuhannasku ya yuhannasku tegas tapi diketak bujone sampai hatam karena dia secara ekonomi lemah maka dia tidak punya kekuatan sama sekali di tengah-tengah keluarga kemudian keluarganya memaksa dia untuk melakukan tindakan-tindakan konyol kemudian memaksa dia melakukan tindakan-tindakan yang jelas dilarang oleh agama dan dia kehilangan keislaman dan kesantriannya Hai ibu saya ini orang-orang yang mengundang gue Duh saya takut iwe saya ini lamontah aku tadi eh Mbak Tuniku DPRDW Mbak Tuniku DPRDW aku jadi ketua DPRDW misalnya misalnya aku jadi ketua DPRDW Hai ketua ini ngomong ya Kak Apongi aku ketua tau-tau mobil saya panggah kuih mobil saya tetap itu saja dan anggota DPR saya mobilnya guna ganti ya mulai kerja kewesel nggak putus sidang nggak beres kewesel aku kesel mikir iya opo ya opo caranya opo Bu Juni teko arisan kambil ibu-ibu DPR yang lain Mas sambil ikukan ketua Mas ya opo anak buahmu lho Mas Bu Juni berdiri notasi ganti gelangnya ganti aku ini Bu Juni ketua kok panggah ngine-ngine kiai jilbape kan caku itu sudah ganti panggah pitu wes koyok fatihah sabi ilmah zani paham ga ya sambian kok orang ngawai apa yang saya lakukan sebagai ketua panik apa tidak gupoh orang kalau kemudian saya tidak kuat secara mental wah ngunuh ya Bu ngunuh ya dek pilih itu Mas sampai ini kok kond kredit mobil anjar kok orang kuat kaya loh Mas anak buahmu loh mas yang paling ya Allah orang berjaji loh bentuk eh mobilnya anjar makanya sebetulnya yang paling benar itu ketika sudah ngomong berkhidmat untuk umat untuk masyarakat di semua tingkatannya baik itu DPR baik itu ngiai bahkan baik itu menjabatnya teniki harusnya sudah selesai secara ekonomi sudah selesai secara ekonomi maka dia sudah bisa fokus makanya aku jaluk bolo-bolo sing arpa khidmah neng NO barang ya ngoteniku dia sudah punya sudah punya bagaimana caranya untuk kemudian nyambut gawe menghasilkan sesuatu jadi ketika masuk NO dia tidak membawa NO untuk ladang nyambut gawe nya tapi bagaimana dia bisa berkhidmat untuk NO dan untuk nahdiin kira-kira begitu ngerti ini saya aturkan untuk pertemuan kita kali kali hari ini pokoknya saya tidak akan muka-muka kuabe bolo-bolo unisma dibaringin sukses dengan Allah SWT orang perlu amin amin banter sementing ikhtiarmu sebanter belum paham ya sehingga saya masih kusmun im Arap macak nih banyu putih hataman koran koran dungu sing paling mandi nang dunyu dihatam nih koran untuk kamu yang mau tes dan kemudian kamu tidak berusaha dan belajar nek kue lulus pingin rohau kecuali gue pona nih pak rektor akhirat walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh haram bakal maruz nilis bikin si burdo si haram terus ngekusti Allah wis bendulu ngebangi benduli kusti Allah wabarakatuh nungu makai lu ini bisa bikin kocono wamein atas gusdya Allah wus buang bukuin ngonggi si A si A bose masculine wamein ngunin ati tanja tanng kocono nolara omsi A gusdya Allah wusma lampu sekanjang jari pilih jari kacdan jari ta'li Terima kasih telah menonton!